oke guys jadi untuk pembongkaran ini samsung j4 plus ya kita harus buka layar dulu ya jadi caranya untuk buka layar ini kita harus panaskan bisa pakai high dryer tapi itu mungkin perlu waktu lama kita panaskan agar bisa ini terasa panas betul kemudian bisa juga pakai setrika tapi dengan skala paling suhu paling rendah ya kita lingketkan sekitar 4-3 menit lah 3 menit bisa saya juga pakai blower seperti ini guys saya kalau saya pakai blower saya pakai suhu 150 derajat dengan angin paling kencang untuk pertama kita mau buka HP seperti ini guys kita perlu cek LCD nya dulu jadi caranya silahkan buka toko online ya cari LCD nya Samsung j4 plus kemudian yang perlu kita perhatikan kemudian adalah gambarnya ya hanya gambar jadi kita cek saja gambarnya Hai nah ini jadi disini yang perlu kita perhatikan yaitu flexible posisi fleksibelnya ini Hai nah posisi fleksibelnya jadi kita bisa mulai pencungkilan itu bagian atas karena fleksibel di bawah seperti itu guys jadi cara saya seperti itu untuk membuka HP ya hai oke saya akan coba panaskan dulu LCD nya al-al-al-al-al itu Terima kasih. 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 sebenarnya cover belakang ini bisa juga dibuka tapi itu sama tidak ada gunanya guys ya karena baut semua ada di sini ini baut Hai Oke sekarang saya akan lepas bautnya dulu hai 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 ingat guys ya semua baut harus terbuka ya jadi biasanya di sini ujung-ujung itu tertutup lem seperti ini ini ada baut ya di sini juga perhatikan kalau di sini ada baut atau tidak Oh ya di sini tidak ada ya jadi biasanya itu tertutup lem sama di sini biasa tertutup lem jadi harus perhatikan bautnya semua Hai Oke sekarang setelah baut semua terbuka saatnya kita lepas sim card slot sim card kemudian kita sisa mengangkat guys seperti ini ya kita angkat ini Hai sekarang kita sisa cungkil ya seperti ini pakai bisa pakai kuku atau pakai terserah teman-teman mau pakai macam alat cungkil seperti ini tapi hati-hati ya jangan terlalu dipaksa kalau saya biasanya pakai kuku tapi kalau jika terlalu keras bisa pakai alat bantu seperti ini guys ya nah seperti ini guys ya jadi pelan-pelan saja guys ya ini ini biasa hati-hati ya dibawa bagian bawah ini dia biasa kandas ke lubang ini lubang headset bisa kandas guys Hai jadi perlu hati-hati Hai bisa dicungkil sedikit keluar kapnya ini covernya ya hai oke Hai sekarang kita lepas mesin hai 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 nah ini guys ya Hai masin sudah lepas selamat menikmati selamat menikmati